What if I feel stronger, what if I get higher, what if I... Hey guys, ketemu lagi di 7eSport, tempat di mana kalian bisa mendapatkan 7 informasi terbaru dari dunia eSport, lokal maupun internasional. Nah, daripada bahasa basi, mari kita langsung menuju ke informasi yang pertama. Let's bring the news! Untuk informasi pertama kali ini, datang dari salah satu pemain Indonesia yang sangat fenomenal, yaitu In Your Dream. Sempat booming bersama dengan tim Supernova, kali ini In Your Dream telah berganti manajemen. Kira-kira manajemen mana yang dia singgahi? Mari kita langsung ke informasi yang pertama. Sebuah ledakan baru terjadi dalam dunia persihatan Dota 2 Indonesia. Tim In Your Dream dan kawan-kawan yang baru saja kemarin menjadi juara dua Lenovo Gaming League Duo Finals, dan berhasil membawa 60 juta rupiah pulang, berevolusi menjadi Boom.id. Dengan manajemen baru ini, sangat menarik untuk kita saksikan debut pertama kali sepak terjang Boom.id dalam turnamen bergengsi di awal 2017 ini, yaitu Ahok Jarod Invitational 2017. Next, kita beralih menuju ke dunia League of Legends, di mana tim G2 eSport kabarnya telah berpisah dengan sang sponsor, yaitu King Win. Kira-kira apa alasan mereka berpisah? Mari kita lihat informasi yang kedua. King Win, salah satu website trisala game terbesar dunia, menghentikan sponsorship-nya terhadap G2 eSports League of Legends, setelah tim LOL King Win naik ke Challenger Series. Peraturan 4.3 dan 3 dari LCS Eropa menyebutkan bahwa sponsor yang mempunyai hak nama untuk sebuah tim, tidak boleh mensponsori tim lain dalam liga dalam kapasitas apapun. Meski begitu, King Win tetap bekerja sama dengan G2 eSports, dan mengkonfirmasi bahwa King Win tetap mensponsori tim G2 lainnya seperti CSQ. Di informasi selanjutnya, kabar mengejutkan datang dari dunia Counter-Strike Global Offensive, di mana tim Immortal kabarnya telah mendapatkan satu pemain baru. Kira-kira siapa pemain tersebut? Mari kita lihat informasi selanjutnya. Salah satu pemain paling legendaris asal Brazil, mungkin akan kembali ke dalam dunia pertarungan kompetitif CSQ dalam waktu dekat. Lincone FNX Law yang menjadi bagian dari SK Gaming yang memenangkan 2 Major dalam 2016, akan menjadi bagian dari tim Immortals untuk 2017. Hal ini dikonfirmasi dengan FNX yang mendaftarkan ID SEA-nya sebagai bagian dari Immortals. Spekulasi menuju kepada Joel Phelps Vaskon Celos, yang akan berpindah ke dalam kubu SK Gaming dan digantikan oleh Lincone FNX Law. Meski begitu, kita tunggu kabar selanjutnya ya Liga Gamers. Next, masih dari G2 Esports, yang kabarnya telah menjalin kerjasama dengan Facebook. Kira-kira kerjasama apa yang dimaksud? Mari kita lihat informasi berikut. Organisasi Esports asal Eropa, yaitu G2, akan mulai melakukan siaran live lewat Facebook mulai 1 Februari 2017. Salah satu tujuan G2 adalah untuk membaikkan kecintaan kami terhadap industri ini dengan seluruh fans, lewat konten-konten kami yang sebisa mungkin kami buat agar dapat diakses seluruh kalangan. Kami juga bangga akan inovasi dan pilihan kami untuk memulai Facebook Live sebagai platform siaran. Kami melihat banyak sekali kesempatan yang akan muncul ke depannya, kata CEO G2, yaitu Carlos Tordigres Santiago. Di informasi selanjutnya, kalian pasti masih ingat dengan E-League Major 2017 yang baru saja selesai beberapa hari lalu. Nah, kabarnya E-League Major telah memecahkan rekor. Kira-kira rekor apa yang dimaksud? Mari kita lihat informasi selanjutnya. Digadang-gadang sebagai salah satu babak final terbaik sepanjang sejarah Counter Strike, E-League Major mencatat sebuah sejarah baru. Sebagai siaran yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah Twitch, lebih dari 1 juta viewers menonton pertandingan final antara Astralis melawan Virtus Pro, dimana menurut senior esports manager dari Twitch, yaitu Christian Tamas, mendobrak rekor sebelumnya untuk siaran penonton terbanyak. E-League Major 2017 akhirnya telah selesai dan Astralis berhak menjadi juara. Nah, kira-kira siapa lawan yang mereka kalahkan sehingga berhak menjadi juara di E-League Major 2017? Mari kita lihat informasi ke-6. Virtus Pro dan Astralis menjadi babak final yang dapat dibilang paling berkesan dalam siaran CSGO, dimana sejak awal kedua tim ini memang menjadi favorit juara untuk E-League Major 2017. Dari ketiga map, Astralis dan Virtus Pro bertarung sangat sengit, tetapi pada akhirnya tim asal Dane, yaitu Astralis, yang dapat mengangkat trofi sekaligus menggagalkan usaha Virtus Pro untuk dapat memenangkan Major kedua mereka. Dengan ini, Astralis berhak membawa pulang hadiah sebesar 500 ribu dolar, dan gelar sebagai juara E-League Major 2017. Untuk informasi terakhir datang dari Mosesport, dimana Oscar kabarnya telah masuk kembali ke dalam line-up utama Mosesport. Nah, kira-kira apa yang menyebab dia bisa masuk lagi ke dalam line-up tersebut? Mari kita lihat informasi yang terakhir. Mousesports yang tereliminasi dalam E-League Major 2017, telah performa buruk yang dialami dalam fase grup. Akhirnya mengembalikan bintang asal Ceko, yaitu Thomas Oskar Stetsny, ke dalam skuad utama Mousesports. Hal ini mengakibatkan salah satu bintang Mousesports, yaitu Chris-Chris J. De Jong harus puas duduk di bangku cadangan. Ini bukan pertama kalinya Oskar main dalam roster Mousesports, dimana sebelumnya Oskar telah bergabung dengan Mousesports pada Agustus 2016 silam. Tetapi walau dengan performa terbaiknya, Oskar akhirnya dilepas ke bangku cadangan setelah 2 bulan, dan sampai sekarang berada dalam organisasi sebagai pemain tidak aktif. And well, itu dia tadi guys 7 informasi terbaru dari dunia esport lokal maupun internasional. Dan bagi kalian yang ingin terus menyaksikan 7 eSport, kalian bisa mengklik tombol subscribe yang ada di bawah sana. Dan akhir kata gue Dimas Dizi pamit, sampai ketemu lagi di 7 eSport berikutnya. Bye-bye! Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya! Terima kasih.